Sementara itu, pemerintah akan mengurangi durasi karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri menjadi 3 hari. Meski demikian, para pelaku perjalanan luar negeri harus memenuhi persyaratan yang berlaku. Pemerintah akan mengurangi durasi masa karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri dari 5 hari menjadi 3 hari. Durasi karantina dikurangi karena negara Indonesia telah melaksanakan 67 persen vaksinasi dosis lengkap dan wabah varian Omikron dianggap dapat dikendalikan. Dalam konferensi pers PPKM kemarin, Koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut Bin Sarpanjaitan, menyatakan kebijakan tersebut disyaratkan untuk pelaku perjalanan luar negeri yang sudah melakukan vaksinasi booster. Selain itu, para PPLN juga diimbau melakukan tes PCR mandiri setelah jalan di karantina. Karena 1 Mart atau mungkin lebih awal dari 1 Mart, saya ulangi 1 Mart, hari karantina akan diturunkan menjadi 3 hari untuk seluruh PPLN. Lalu jika situasi terus membaik dan vaksinasi terus meningkat, tidak tertutup kemungkinan pada 1 April atau sebelum 1 April, PPLN tidak akan lagi menerapkan karantina terpusat bagi PPLN. Namun sekali lagi, ini bergantung pada situasi pandemi dan supaya kita mengendalikan penyebaran kasus. Luhut menambahkan penerapan bebas karantina akan dilakukan secara bertahap karena harus melihat kondisi dan situasi pandemi COVID-19 di tanah air. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.